Selamat pagi, salam sejahtera, isu hangat pagi ini Zuraida sedia pertimbang sertai parti bangsa Malaysia. Berita sepenuhnya, spekulasi berhubung pergeseran dalam kumpulan bekas pemimpin PKR dihangatkan lagi selepas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Zuraida Kamarudin berkata dia sedia untuk mempertimbang menyertai parti bangsa Malaysia PBM. Saya tidak akan terima tawaran apa-apa lagi, kalau ada saya belum lagi tahu, belum tahu lagi saya akan pertimbangkan insya Allah. Kalau tawaran daripada sesiapa pun saya akan pertimbangkan, tak boleh tolak katanya seperti di petik berita harian. Individu utama dalam penubuhan PBM adalah bekas pengerusi PKR Sarawak Leri Seng yang juga Ahli Parlimen Julau. PBM diwujudkan menerusi pengambil alihan Parti Pekerja Sarawak yang diasaskan Bapak Leri Seng Chi Hua. Naib Presiden kanan PBM pula adalah Ahli Parlimen Tebrau Stephen Chong. Dia juga merupakan bekas Ahli PKR. Laporan itu berkata nama Zuraida disebut-sebut untuk mengetahui PBM. Presiden PBM pada masa ini adalah Muhammad Syukri Yusri, individu yang kurang dikenali. Seng pula memegang jawatan timbalan Presiden. Kumpulan Ahli Parlimen yang keluar PKR diketahui Zuraida dan Azmin Ali pada mulanya merancang untuk menumbuhkan parti sendiri namun kebanyakannya kemudian menyertai bersatu. Sebelum ini timbul isu sama ada mereka perlu kekal dalam bersatu atau meneruskan rancangan untuk menubuhkan parti sendiri. Penyertaan dalam bersatu membawa masalah kepada Ahli Parlimen Sarawak dalam kumpulan itu yang kini tidak lagi memiliki platform untuk bertanding dalam pilihan raya. Ini karena bersatu tidak bertanding di Sarawak demi menghormati sekutunya yaitu gabungan parti Sarawak GPS. Syarat GPS dalam kerjasama adalah agar sekutunya tidak bertanding di Sarawak. Syarat itu turut dan terpakai kepada UMNO. Pada masa ini, kerajaan persekutuan terdiri daripada BN, BN, PBS, dan GPS. Bersatu mengetuai BN, manakala UMNO mengetuai BN. Antara bekas pemimpin PKR yang menyertai bersatu di Sarawak adalah Ahli Parlimen Saratop Ali Biju dan Ahli Parlimen Puncak Borneo, Willy Mongin. Walaupun dikaitkan dengan kumpulan itu, Syeng tidak menyertai bersatu. Seorang lagi yang berada dalam kedudukan sama adalah Ahli Parlimen Lubuk Antu, juga Muyang. Berdepan dengan masalah itu, Ali sebelum ini menjadi calon bebas bagi mempertahankan kerusi Dunkrian dalam PRN Sarawak. Dia kemudian mengumumkan menarik diri selepas perincangan dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Namun namanya tetap akan dimasukkan dalam kertas undi nanti. Zuraida berkata dia menyokong keputusan Ahli dan berharap penyokongnya di Krian akan mengundi calon GPS Friday Balik. Pada masa sama, Ahli berharap keputusannya itu akan membolehkannya mempertahankan kerusi Saratop pada PRU depan. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax